Selamat datang di acara Inspirasi Bakti, berbinar, sebuah joint event pertukaran pengepahuan yang diadakan oleh Yayasan Bakti bersama Institute for Justice atau ICJ, ICJ biasanya kita sebutkan dalam bahasa Indonesia, dan didukung oleh AIPJ2. Perkenalkan, nama saya Victoria Ngantung, biasa di Sapa Kiko, dan dalam 2 jam ke depan saya akan memandu bincang keren kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, peserta Inspirasi Bakti, berbinar, perspektif disabilitas selama ini masih menempatkan persoalan disabilitas sebagai perusahaan personal ya, dan seringkali dipandang dan ditanggapi dengan perspektif disease atau kesakitan, impairment atau kecacatan, deformity atau kerusakan organ tubuh, mental, dan pikiran seseorang. Sayangnya perspektif medik ini yang kemudian yang menganggap bahwa faktor sakit dan cacatnya seseorang itu telah berkontribusi pada melemahnya atau tidak berdayanya seorang penyandang disabilitas. Ini kemudian membentuk norma-norma sosial bahkan menjadi dasar kebijakan dan regulasi. Saat ini perspektif inklusi sedang digalakkan di sejumlah sektor pelayanan publik. Kita makin sering mendengar gagasan seperti kota inklusi, desa inklusi, pendidikan inklusi, pengelolaan bencana yang inklusi, pemilu yang inklusi, dan banyak lagi yang penggunaannya sudah semakin meluas. Nah, siang ini kita akan berbincang tentang bagaimana perilaku dan cara komunikasi dengan kawan-kawan di Fatul sebagai satu tahap menuju kota inklusi. Sebelum kita mulai perbincangan kita, saya ingin memperkenalkan dua orang narasumber keren kita pada siang hari ini. Ada Bapak Nur Syarif Ramadan, beliau adalah Ketua Yayasan Perdik Sulawesi Selatan. Selamat siang, Syarif. Halo, Kak. Selamat siang. Berikutnya saya ingin menyapa narasumber kedua kita, Ishak Salim. Pak Ishak Salim adalah pendiri dan pengurus eksekutif Perdik Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Ishak Salim. Selamat siang, Kak Kiko. Semoga kabarnya baik dan selamat juga. Jadi, Syarif, Ishak, kita akan memulai diskusi kita sore hari ini. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh dan lebih serius, saya ingin bertanya ke Syarif dulu barangkali. Kita kan akan membahas tentang bagaimana perilaku dan cara berkomunikasi dengan teman-teman di Fatul. Boleh enggak, Syarif, bisa bagi sedikit pengalaman bagaimana selama ini berinteraksi atau mungkin beradab dengan teman-teman lain yang tidak di Fatul? Seperti apa pengalaman tersebut? Ya, baik, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, saya kan di sini seorang disabilitas. Saya seorang mengalami hambatan dalam melihat. Jadi, mungkin hanya bisa melihat kurang dari 2 meter ya. Kalau untuk yang mata kiri, sedangkan yang mata kanan itu memang sama sekali sudah tidak bisa. Tetapi memang sepanjang hidup saya selama saya berinteraksi dengan kawan-kawan saya yang non-disabilitas itu kira-kira mulanya ketika saya duduk di bahasa Jak SD dan SMP itu saya sekolah di sekolah luar biasa. Sebelum itu sebenarnya pernah di sekolah umum, di TK, tapi karena situasi pada saat itu saya tidak mampu mengikuti proses persekolahan. Karena di situasi itu saya masih di kampung dan mungkin masyarakat masih belum terbiasa dengan orang yang mengalami hambatan melihat. Lalu, saya memutuskan untuk berhenti dan barulah kemudian melanjutkan sekolah ketika berusia 7 tahun di SD, LB, Negeri Subau, Pugua. Kemudian di SMP, LB, Yapti, Makassar. Itu barulah kemudian saya mengalami pengalaman berinteraksi dengan kawan-kawan. Sebenarnya, ketika ingin berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, itu akan lebih mahir digunakan ketika memang kita punya kawan seorang disabilitas. Jadi, misalnya ketika saya SMA, mungkin di awal-awal sekolah itu kawan-kawan saya masih belum tahu berinteraksi dengan disabilitas. Dengan saya khususnya, karena saya waktu itu baru di sekolah umum, saya juga masih cikup bergawal dengan merita. Tapi setelah lama-kelamaan, mereka akhirnya paham bahwa kalau berinteraksi dengan Sarif ternyata harus begini. Kalau misalnya Sarif butuh bantuan, kita tanya dulu, tidak langsung serta-merta kasih bantuan. Atau kalau misalnya ada barang-barangnya Sarif yang dia letakkan di depan meja, di atas meja, itu kita tidak boleh pindahkan. Kalau misalnya kita tidak sampaikan itu ke Sarif. Jadi, sebenarnya pengalaman-pengalaman itu akan muncul sepanjang kita memiliki kawan disabilitas ataupun apabila kita setiap harinya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Jadi, seperti itu, Kak. Oh, oke. Ya, itu sangat-sangat ini juga ya, menyentuh sekali bahwa bagaimana harus bersekolah di sekolah luar biasa. Padahal sebenarnya bisa mengikuti pendidikan di sekolah biasa ya. Nanti kita akan banyak bicara soal itu ke depan. Saya ingin ke Kaisak Salim dulu. Dari sisi pengalaman Kaisak sendiri, sudah sering berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, bagaimana Kaisak melihat sebenarnya cara kita atau cara teman-teman yang non-difable ini berdaul atau memperlakukan atau memandang teman-teman yang disabilitas? Saya rasa mengalami disabilitas dan mengerti akan disabilitas itu dua hal yang berbeda. Saya mungkin tidak mengalami kondisi disabilitas yang dimana ada pemerentanan atau pencacatan terhadap kawan-kawan ya. Tapi saya mempelajari dan bergaul dengan teman-teman disabilitas akhirnya. Dan dari sana muncul pemahaman baru atau perspektif baru tentang isu atau konsep yang belakangan disebut disabilitas. Nah, ketika pertama kali mengenal isu ini, itu kurang lebih tahun 2004. Waktu itu saya dengan Joni, satu kos bersama Mbak Riznawati Utami, komisioner UNCRPD, itu satu kosan. Jadi, itu pertama kalinya berinteraksi dengan dua defable dengan kondisi kemampuan yang berbeda. Dan sedikit berbincang soal perspektif pergerakan disabilitas atau pergerakan defable. Nah, nanti betul-betul concern mengikuti isu atau pergerakan disabilitas ini 2013. Dan disana mulai betul-betul mempelajari, kemudian mengikuti pergerakan. Dari 2013 itu berkenalan dengan kawan-kawan, kemudian awalnya kagok, bagaimana misalnya, bagaimana sih berselaman dengan orang yang tidak ada lengannya begitu. Bagaimana, bagaimana tiba-tiba misalnya satu ruangan dengan orang yang pernah mengalami kusta, sementara perspektif tentang kusta ini begitu buruknya diajarkan oleh sekolah, diajarkan oleh orang-orang di rumah, diajarkan oleh melalui ceramah-ceramah. Dan bahkan yang dipertontonkan di jalan, misalnya, kita melihat kusta itu kalau bukan pengemis, dia adalah orang yang mengalami luka. Nah, kemudian berinteraksi dengan mereka di awal-awal itu ada kekikukan atau kagok. Tapi kemudian karena mendapatkan pengetahuan baru dari teman-teman, akhirnya saya mulai mengerti sedikit demi sedikit. Bahkan, pernah juga situasinya misalnya di saat saya sedang bersama dengan kawan-kawan tuli, sebenarnya yang disabilitas itu adalah saya, karena saya sama sekali tidak mengerti apa yang teman-teman perbincangkan dengan menggunakan bahasa isyarat. Atau dengan teman-teman netra di malam yang gelap, yang disabilitas adalah saya, bukan teman-teman buta atau teman-teman yang punya kemampuan yang berbeda secara general. Nah, situasi-situasi itu seringkali dihadapi. Jadi, mana yang devian, mana yang mengalami disabilitas, itu kadang tertukar. Jadi, walaupun secara physically, misalnya, atau mentally, atau dari segi pemikiran, saya tidak memiliki kondisi disabilitas. Tapi, pada kondisi-kondisi tertentu, justru saya bisa mengalami kondisi menjadi minoritas, misalnya, atau menjadi disabilitas. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah, akhirnya saya mulai lebih sensitif, atau lebih sensitif dalam berpikir, misalnya, ketika merencanakan sesuatu, apa yang dimaksud inklusi, kemudian inklusif, berperilaku inklusif, itu jadi pergolakan atau dialog yang sehari-hari dihadapi. Begini itu dulu. Ya, benar-benar. Saya juga baru-baru ini, tahun lalu, mewawancara teman tuli. Siapa? Teman tuli. Jadi, baru kemudian belajar lebih banyak, menyalami, mendalami, menyalami, bahwa banyak sekali perilaku kita yang kadang-kadang memalukan ya, di saat kita sedang bersama-sama dengan teman tuli, kita menjadi minoritas, kita bicara keras-keras juga teriak-teriak kok, kita yang jadi norak ya. Teman tuli misalnya, kita bisa dipanggil, hey, hey, sini, gitu, misalnya, mesti ditepuk, kemudian, kita ngobrol, kalau bisa menggunakan bahasa isyarat, syukur, kalau tidak, mungkin kita bisa pakai tulisan, walaupun itu akan jadi sangat lama ya kita berbicara. Tetapi, hal yang lain dengan teman-teman netra, misalnya, saya juga pernah punya pengalaman di masa kuliah, bersama-sama teman-teman netra, itu ternyata mengasah kemampuan saya sebagai pribadi untuk mendeskripsikan banyak hal. Karena pada waktu kita berbicara dengan teman-teman netra, kita perlu banyak mendeskripsikan ya, mengenai apa yang kita bisa lihat, kemudian seperti apa, kemudian dalam hal kata sifat, orangnya itu seperti apa, penampakannya itu jadi banyak-banyak belajar untuk mendeskripsikan segala sesuatu. Dan tentu saja dengan teman-teman disabilitas yang lain juga, akan sangat banyak perilaku-perilaku kita yang tidak mengalami, itu justru menjadikan kita banyak belajar pada saat kita bersama-sama dengan teman-teman di Fable. Sayang sekali ya, tadi di pengantar saya sebutkan bahwa sekarang ini yang menjadi perspektif yang paling banyak digunakan atau yang telah membentuk norma-norma sosial di lingkungan kita di Indonesia adalah perspektif medis. Nah, sementara kita sendiri tahu bahwa menuju sebuah kota yang inklusif, lingkungan menciptakan lingkungan yang inklusif, itu kita perlu untuk memahami lebih banyak mengenai apa itu disabilitas dan teman-teman di Fable, bagaimana kita berkawan, bagaimana kita bekerja bersama teman-teman di Fable. Nah, Bapak-Ibu peserta acara inspirasi bakti, berbinar, berbincang menarik, sore ini juga kita dibantu dengan teman-teman juru bahasa isyarat ya. Ada Kak Tio. Halo Kak Tio. Kemudian ada Kak Isti juga yang nanti akan bertugas. Terima kasih sudah membantu kita dan membantu teman-teman tuli untuk juga bisa mengikuti dan menikmati perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, mungkin kita bisa lanjut sedikit ke yang lebih serius ke Kak Ishak Salim. Tadi mengenai bagaimana perspektif medis itu membuntuk norma-norma dan kemudian mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang ada. Mungkin Kak Ishak bisa memperkenalkan beragam perspektif dan paradigma terhadap di Fable, baik yang medis, sosial, maupun kritis. kepada kita semua pada sore hari ini. Silahkan, Kak. Iya. Iya, ada banyak sekali perspektif disabilitas dan ada yang ada yang begitu kuat di satu sisi digunakan sementara yang lain misalnya masih minor. Kalau dalam konteks saat ini memang yang paling dominan atau mainstream adalah medis. Karena kita sudah dengan mudah mengasosiasikan disabilitas itu sebagai kondisi tubuh atau organ tubuh yang sakit. Jadi, ini punya sejarah yang panjang juga kenapa medis kemudian menjadi mainstream atau hegemonik. Karena memang klasifikasi atau pendefinisian tentang manusia itu dulu misalnya abad 18 itu orang didefinisikan berdasarkan cara dia mati. Jadi, dia matinya karena apa. Atau kemudian orang didefinisikan berdasarkan jenis sakitnya. saat ini misalnya kita kenal dengan person with mental disability atau person with autism person with cancer itu karena ada pengklasifikasian berdasarkan penyakitnya. Tapi kemudian diperbarui lagi ada kritik terhadap hal itu menjadi yang kita kenal sekarang ICF atau International Classification Functioning in Health and Disability atau klasifikasi berdasarkan keberfungsian tubuh atau organ dan itu ada kaitannya dengan isu kesehatan. Nah, mudahnya misalnya kondisi organ yang dimaksud itu adalah misalnya mengalami amputasi atau rusak dari segi organnya organ atau kita sebut dia cacat misalnya jadi organ yang cacat atau organ yang rusak bukan diri ya, bukan manusianya yang cacat bukan manusianya tapi salah satu organ jadi itu kemudian disebut cacat nah problem kemudian ketika kata cacat itu dilabeli secara formal dan dimasukkan dalam regulasi nah misalnya di Indonesia itu regulasinya dulu adalah ada termen atau istilah penderita cacat nah itu disematkan ke seluruh diri seseorang jadi seolah-olah dia menderita kemudian karena dia cacat dia sebagai diri-diri atau self padahal konteksnya sebenarnya itu adalah organ jadi salah satu organ tubuh misalnya kalau tangannya salah satunya diamputasi maka dalam istilah medik itu mengalami deformitas atau mengalami kerusakan atau mengalami apa ya kehilangan fungsi ya misalnya begitu nah tetapi kemudian muncul pendekatan alternatif itu perspektif sosial nah perspektif perspektif sosial inilah yang mengkritik ternyata ketidakmampuan seseorang itu bukan semata-mata dikarenakan oleh kondisi tubuhnya yang telah mengalami kondisi apa yang secara medik disebut deformitas atau menjadi cacat misalnya bukan bukan itu tetapi ada sejumlah desain yang selama ini didesain berdasarkan prinsip atau standar kenormalan tubuh misalnya membuat sepatu dengan prinsip ada dua kaki gitu nah atau membuat jalanan cocok untuk orang melangkah kemudian kemudian muncul kursi roda muncul krep muncul kaki palsu dan sebagainya yang ternyata alat-alat bantu itu tidak tidak cocok dengan desain yang sudah established yang sudah didesain oleh arsitektur didesain infrastrukturnya didesain manufakturnya didesain literaturnya didesain pertunjukan seninya semua itu berbasis kenormalan nah makanya perspektif sosial ini kemudian belakangan misalnya memunculkan istilah ebelism atau ideologi kenormalan yang ideologi normalisme yang menguntungkan orang-orang yang bertubuh lengkap cara berpikir umum dan seterusnya tapi tidak menguntungkan orang yang tidak melihat karena mendesain misalnya film hanya bisa disaksikan oleh mata padahal pemandangan bisa dideskripsikan gambar-gambar bisa dideskripsikan sehingga orang buta misalnya bisa bisa menikmati tontonan yang sama nah kemudian perspektif berkembang lagi ada saat ini misalnya sangat lumrah orang menggunakan perspektif hak berbasis hak jadi rights karena memang wacananya atau diskursusnya itu sangat kuat hal-hal dibicarakan berdasarkan perspektif HAM atau rights rights model of disability misalnya jadi WHO kemudian negara-negara yang bersepakat merumuskan sejumlah regulasi aturan-aturan yang mengatur soal adanya yang disebut hak-hak defable dan disabilitas nah orang bicara seperti itu kalau ada ada kasus dikembalikan ke hak lihat pasal berapa lalu siapa yang melanggar bagaimana diperjuangkan dan seterusnya nah tapi sekarang misalnya banyak orang berpikir untuk mengkombinasikan sebanyak mungkin pendekatan ketika membicarakan soal isu disabilitas makanya disebut relational model of disability jadi mengkombinasikan antara medik sosial psikosoial kritis dan seterusnya itu menjadi perspektif yang diramu gaya-gaya Soekarno misalnya atau mungkin gaya-gaya timur suka menggabungkan banyak hal menjadi satu cara pandang yang dipakai untuk sharing dari mana saja mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan disabilitas oke silahkan Taris baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sedikit cerita mungkin Ibu kebetulan adik saya merupakan salah satu penyendang disabilitas karena kebetulan saya juga berdomisili di kampung memang ada layanan pendidikan yang dipasilitasi oleh pemerintah ada ini sekolah namun fasilitas yang diberikan juga sangat terbatas seperti itu Bu jadi teman-teman disabilitas yang bersekolah di sana juga fasilitas pendidikan yang didapatkan itu sangat-sangat terbatas untuk itu saya juga sedikit memahami bagaimana kemudian kita mengajak berinteraksi untuk teman-teman disabilitas disabilitas karena adik saya sampai sekarang masih belum bisa jalan belum bisa duduk seperti itu Bu jadi mungkin sedikit harapan saya semoga teman-teman disabilitas itu tidak lagi mungkin didiskriminasi seperti itu semoga kita baik kita yang normal seperti itu maupun yang teman-teman disabilitas mampu mendapayanan publik yang sama seperti itu Bu terima kasih terima kasih kita akan lanjut lagi ke pengalaman Syarif barangkali nah tadi Pak Ishak Salim sudah menerangkan bagaimana perspektif medis ini kemudian sangat mempengaruhi pandangan orang baik secara individual maupun secara kolektif kita sebagai sebuah satu bangsa terhadap teman-teman di Fabel kalau kita sendiri sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 tentang kemudian ada peraturan pemerintah ada peraturan presiden permen dan sebagainya bahkan sudah ada rencana aksi nasional penyandang disabilitas lalu di kota Makassar juga sedang menyiapkan rencana aksi daerah tentang penyandang disabilitas dan pengetahuan kami Syarif juga terlibat ya dalam penyusunan RAD ini mungkin boleh sharing sedikit dengan kita seperti apa RAD yang sedang dirancang ini dan apakah kebijakan-kebijakan yang ada itu sudah mengakomodir atau memenuhi hak-hak penyandang disabilitas baik kak sebelum kesana mungkin saya ingin cerita juga jadi sebenarnya melalui penjelasan kaisak tadi sebenarnya diawat dulu-dulu itu memang perspektif yang paling dominan adalah perspektif medik dimana seorang disabilitas itu dilihat bukan berdasarkan pada kemampuan yang dia miliki jadi pengalaman teman-teman disabilitas di Makassar sepanjang beberapa kali saya melakukan kerja-kerja advokasi mendampingi kawan-kawan yang misalnya ketika ingin bersekolah di sekolah umum kemudian dia ditolak karena dia disabilitas atau mungkin pengalaman saya sendiri ketika dulu ingin masuk kuliah dan melalui proses seleksi bersama masuk pergerian di negeri itu saya lolos tapi kemudian dicegat ketika di tes kesehatan jadi memang masih sangat kuat sehingga kemudian berbagai macam organisasi disabilitas kemudian terus menyuarakan hak-hak disabilitas melakukan advokasi ataupun kami mengupayakan supaya teman-teman disabilitas atau difabel itu bisa tampil di ruang-ruang publik untuk memberi edukasi atau memperlihatkan ke masyarakat bahwa pada dasarnya yang menghambat kita bukan kita sebenarnya yang tidak mampu tetapi lingkungan sekitar kita yang tidak mendukung kita untuk berpartisipasi misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi juga bahwa misalnya fasilitas publik itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki dua kaki misalnya sedangkan teman-teman yang menggunakan busi roda tidak tidak diperuntukkan untuk mereka sehingga itulah yang menghambat kita semua nah kalau berbicara dengan mengenai rencana aksi disabilitas kota Makassar sebenarnya itu hal yang lumayan panjang juga tetapi saya ingat bahwa di tahun 2019 itu beberapa organisasi disabilitas melakukan analisis analisis anggaran terkait pemerintah seberapa banyak anggaran yang tersedia untuk isu disabilitas di kota Makassar sementara kita sendiri kan sudah punya peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak disabilitas jadi waktu itu kami menganalisis anggaran pemerintah daerah di waktu itu dari 13 SKPD yang dianalisis ada 7 kemudian yang kami menemukan beririsan langsung dengan isu disabilitas namun anggaran yang disediakan memang terlampau kecil sehingga pada saat itu kemudian hasil analisis anggaran itu kami bawa untuk public hearing ke beberapa pihak salah satunya adalah pemerintah kota Makassar melalui BAPEDA dan juga kemudian DPRD kota Makassar Nah di sisi lain pemerintah juga secara nasional itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang rencana induk penyandang disabilitas yang kemudian di dalamnya itu sebenarnya mengamanahkan kepada tiap-tiap provinsi untuk kemudian membuat rencana aksi daerah disabilitas Nah dari kebijakan itulah kemudian yang mungkin ditangkap oleh BAPEDA bahwa ini adalah peluang menarik untuk kita mendorong mengarusutamakan isu disabilitas di kota Makassar dan itu sesuai dengan hasil analisis tadi ya dimana kita menyuarakan bahwa ini Makassar sudah nyaris 6 tahun punya PERDA dan masih tidak terlalu signifikan pengaruhnya kepada teman-teman disabilitas akhirnya sejak bulan Mei 2021 bersama BAPEDA kota Makassar dan tentu dengan SKPD-SKPD yang lain tapi di bawah koordinasi BAPEDA kota Makassar kita sama-sama menyusun rencana aksi daerah kota Makassar itu yang di dalamnya berisi banyak sebenarnya dokumennya sudah selesai sudah didiseminisikan juga di November kemarin dan saat ini kita masih menunggu kemudian itu dibuatkan perwali ya untuk dijadikan dokumen tetapi hal positifnya saya rasa dengan adanya rencana aksi daerah itu beberapa SKPD sudah mulai misalnya mengambil ancang-ancang mengarusutamakan isu disabilitas misalnya kayak Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sudah mulai membangun mendirikan unit layanan disabilitas khususnya dalam isu ketenaga kerjaan dan ya seperti itu jadi rencana aksi daerah ini banyak berisi banyak hal banyak SKPD juga yang terlibat di dalamnya mungkin yang lebih tinggi porsinya adalah Dinas Pendidikan kemudian kemudian di Dinas-Dinas yang lain juga memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan memenuhi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Makassar mungkin itu yang masih beririsan dengan isu disabilitas dari 13 SKPD yang yang itu SKPD itu hasil analisis yang tersebutkan tadi di 2019 tetapi di dalam rencana aksi disabilitas itu kemudian hampir sebagian besar hampir semua SKPD yang sebelumnya tidak masuk misalnya Kes Bangpol Dinas Perpustakaan dan yang lain-lain itu sudah sudah ada rumah ya oke berarti dengan adanya rencana aksi daerah rencana aksi daerah ini setidaknya anggaran-anggaran lebih banyak anggaran yang bisa dialokasikan ke SKPD-SKPD yang beririsan dengan isu-isu disabilitas gitu ya iya betul kalau di Makassar sendiri itu 10% dari dari total anggaran belanja daerah itu diperuntukkan untuk isu disabilitas oke boleh kita tahukah dari RAD yang sedang disusun ini apa yang mendapatkan porsi paling banyak tadi pendidikan kemudian ada apa lagi bolehkah dikasih bocorannya sedikit iya tentu masing-masing SKPD punya tanggung jawab masing-masing dimana misalnya untuk di dinas pendidikan misalnya dia merencanakan bahwa tiap tahunnya akan ada 300 anak disabilitas yang bisa bersekolah di sekolah umum itu luar biasa tinggi kemudian di dinas ketenaga kerjaan yang tadi misalnya dibuat unit layanan disabilitas yang mendampingi misalnya perusahaan ketika misalnya memiliki karyawan ataupun mempekerjakan orang dengan disabilitas atau di dinas perpustakaan misalnya menyediakan bahan bacaan yang aksesibel itu bukan hanya dalam bentuk braille misalnya tetapi itu juga bisa menyediakan bahan bacaan online yang sekiranya bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas kemudian dinas kesehatan merencanakan pendirian pengadaan fasilitas publik yang ramah bagi teman-teman disabilitas dan masih banyak lagi saya rasa yang lain-lain juga yang termasuk dinas tataruang bagaimana sejumlah fasilitas fasilitas yang belum akses di Makassar bisa dibuat lebih ramah sehingga ketika kawan-kawan disabilitas ingin berpergian itu dia bisa secara mandiri bisa mengakses semua fasilitas publik yang ada yang sudah diadakan di kota Makassar kira-kira kapan RAD-nya ini bisa di implementasi ya? Kalau dalam dokumen itu sebenarnya dari tahun ini 2022 sampai kemudian tahun 2026 dan di dalam penyusunan itu kan kita sudah berkoordinasi dengan SKPD-SKPD lain dimana pada saat mereka menyusun renja rencana kerja itu kami dari tim penyusun rencana aksi disabilitas juga ada disitu jadi sebenarnya rencana-rencana yang saya sebutkan tadi itu bukan dari kami tetapi berdasarkan hasil diskusi antara kami dari tim dan juga para perwakilan bagian perencanaan dari masing-masing SKPD itu yang kemudian kita sama-sama menuangkan itu karena takutnya kalau misalnya kita yang susun apakah sesuai dengan anggarannya nah setelah setelah itu kemudian sudah dimantapkan sesuai barulah kemudian itu dituangkan dalam dokumen rencana aksi disabilitas itu menarik menarik karena dalam proses penyusunan rencana aksi disabilitas ini teman-teman di Fabel juga dilibatkan ya ya Alhamdulillah kami mungkin itu yang mendorong itu ya mendorong pelibatan itu adanya sejumlah aksi yang sudah dilakukan sejak 2019 waktu kami melakukan analisis anggaran untuk di Kota Makassar selama 3 tahun terakhir kemudian kita juga datang datang dengan hal yang positif karena waktu itu kami membawa rekomendasi dari kawan-kawan organisasi disabilitas ke Bapeda Bapeda Kota Makassar dan mungkin dari situlah kemudian ada pelibatan itu oke ini sebuah langkah maju yang luar biasa karena menuju kota inklusi jadinya bukan cuma sekedar wacana ya dan satu tahapnya adalah dengan merangkul teman-teman di Fabel ikut merancang seperti apakah kota inklusi tersebut semoga RAD-nya ini bisa segera bisa diimplementasi dan kita bisa lihat banyak perubahannya setelah ini ya amin amin oke saya ingin ke Kak Ishak Salim Kak Ishak Salim apa kira-kira yang bisa atau yang dapat kita lakukan terkait disabilitas berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dan perspektif-perspektif yang ada yang kita miliki saat ini sebagai teman-teman yang non-defable iya kalau teman-teman non-defable kan apa ya memiliki banyak kesempatan untuk menimba pengetahuan dan sebagainya atau menjadi pakar di bidangnya masing-masing nah menurut saya penting untuk mulai memikirkan soal interkoneksitas apa yang dilakukan saat ini dengan isu-isu disabilitas misalnya kalau kawan-kawan bergerak di isu kebencanaan nah bagaimana bagaimana memakai perspektif disabilitas dalam isu kebencanaan saat ini saat ini di di beberapa apa ada ada perbincangan luas lah tentang apa yang disebut eco abelism jadi persoalan ekologi selama ini atau persoalan memikirkan bumi ini itu termasuk misalnya soal perubahan iklim dan sebagainya itu menjadi sangat penting namun karena tidak ada perspektif disabilitas sejumlah solusi itu menyulitkan beberapa defable dengan kondisi tertentu misalnya kampanye mengurangi plastik pipet plastik dilarang dan sebagainya tapi tapi penggunaan itu dibagi sejumlah teman misalnya yang memiliki kondisi cerebral palsi itu 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 menyulitkan nah makanya ada ada disebut eco abelism jadi perspektif ekologi tapi abelis gitu jadi kalau Anda seniman memproduksi kata-kata memproduksi karya seni lukisan dan sebagainya pakailah perspektif disabilitas supaya kalimat-kalimat Anda tidak abelis atau tidak menggunakan lagi istilah-istilah atau membangun plot cerita yang mendiskreditkan defable misalnya kalau Anda sutradara membuat film tentang defable tapi menggunakan aktor non-defable itu kalau bagi saya itu abelis apakah kalau memang dia cerebral palsi dalam perannya dan harus mengundang aktor non-cerebral palsi itu padahal ada banyak cerebral palsi yang juga bisa menjadi aktor nah itu itu abelis ya seperti misalnya tontonan kayak bolot itu kan seharusnya sudah dihilangkan gitu karena dia masih mendiskreditkan tuli kenapa ada tuli tidak berbaca isyarat kenapa ada tuli selalu diperlakukan atau memperlakukan dirinya sebagai bodoh atau mata duitan dan seterusnya nah itu 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 abelis nah kalau Anda pekerja pembangunan misalnya melakukan pemberdayaan masyarakat melakukan pemberdayaan sosial spasial dan sebagainya ya pakailah perspektif perspektif disabilitas oh iya ada satu perspektif yang saya belum sebutkan tadi yaitu mitos nah ini mitos yang sebenarnya masih bersemayam di alam pikir banyak orang di Indonesia ya termasuk di sulai selatan misalnya perspektif mitos yang apa yang menyebabkan atau sewaktu-waktu dipanggil perspektif itu ketika kita menghadapi orang dengan gangguan kejiwaan karena kemampuan kita pengetahuan kita tentang psikologi tentang gangguan mental itu sangat rendah sekali sehingga kita akhirnya masuk ke dalam perbincangan yang ber ber berbasis mitologi atau mitos bahwa ini kesambet jin ini harus dibawa ke dukun ini harus dirugiat ini harus diobati dengan jampi-jampi akhirnya ditampu cara itu dan itu dilakukan bertahun-tahun sampai akhirnya kondisi gangguan kejiwaan itu menjadi semakin parah orang yang mengalami gangguan itu tidak lagi bisa membedakan mana real mana delusi mana kenyataan mana itu tidak bisa dibedakan karena sudah sangat parah dan akhirnya mulai dan diperparah lagi secara struktural di kota itu misalnya atau di kebupaten itu tidak ada psikolog puskesmas tidak punya layanan kejiwaan akhirnya tidak tahu solusinya seperti apa yang ada adalah oke kurung dalam kamar tapi masih suka berteriak-teriak oke bawa ke belakang dekat kandang sapi masih kadang ditemukan orang kalau masuk ke lorong oke sekarang pasung dia nah akhirnya dipasung nah cara-cara berpikir seperti inilah yang yang bekas-bekasnya itu masih ada misalnya misalnya sorry ada terlibutan juga misalnya terkait dengan kusta kusta sebagai penyakit kutukan itu sampai sekarang masih ada yang menganggap seperti itu kusta itu tidak penyakit yang sangat menular sehingga itu harus dihindari orang yang yang terkena lalu kemudian karena harus dihindari dibuatkanlah tempat terpisah kemudian negara membuatkan kampung kusta kemudian sampai sekarang tapak-tapak masih ada akhirnya menjadi eksklusi nah disini konteks bicara inklusi eksklusi praktek eksklusi itu terjadi di sekolah terjadi praktek eksklusi di difabel disegregasi dipisahkan kemudian apa karena ya counter terhadap pemikiran mitos itu tidak 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 begitu meluas hanya mungkin berputar di segelintir komunitas saja sehingga mengganti cara pandang mitos itu tidak semudah kita begitu mengetahui misalnya tidak serta-merta berubah cara pandang itu harus ada interaksi atau bersentuhan dengan teman-teman difabel secara lebih intensif jadi kalau Anda desainer misalnya kalau menggunakan perspektif disabilitas Anda akan berpikir kalau Netra yang akan mengunjungi website saya begini kalau disleksia oh tatanan kalimatnya harusnya begini oh ada aturan-aturan yang membuat teman-teman disleksia bisa lebih nyaman ketika melihat teks kalau terlalu banyak teks dan warnanya hitam-putih saja itu membuat tidak konsentrasi misalnya dan seterusnya jadi interkoneksi ini menjadi penting kalau Anda aktivis perempuan Anda aktivis seksualitas maka masukkan perspektif disabilitas bagaimana anak autis ketika menjadi remaja dan bagaimana cara memberikan pengajaran soal seksualitas bagi autis atau remaja autis kalau Anda polisi tadi ada katalif menyinggung soal itu kalau Anda polisi menangani kasus-kasus kekerasan dan korbannya atau pelakunya adalah defable maka bagaimana caranya berinteraksi dengan korban misalnya atau apa sih trik-trik yang sudah ada saat ini tips-tips untuk proses penyidikan penyelidikan dan seterusnya ketika defable berhadapan dengan hukum dan bagaimana caranya informasi pengetahuan itu didapat dari mana misalnya polisi kalau polisi tertentu mau tahu perspektif disabilitas dia menghubungi kemana nah di Makassar itu ada kurang lebih 13 organisasi disabilitas dengan beragam variasi kalau mau tahu tentang bagaimana autisme bagaimana orang-orang orang-orang tua dengan anak autis berkumpul dan mempelajari soal autisme bergabunglah atau datanglah ke forkasi misalnya atau ke koat anak sindrom dan komunitas-komunitas yang mengurusi misalnya pendidikan inklusi itu itu punya punya pengetahuan yang bisa ditanya-tanya atau didiskusikan bersama nah mungkin begitu apa cara kita berinteraksi dengan sebagai non-defable dalam bekerja atau dalam belajar mulai berpikir secara interkoneksitas itu kasih saya setuju sekali tadi segregasi-segregasi atau yang lahir dari pemisahan-pemisahan yang lahir dari stigma dari mitos ini sebenarnya merugikan kita ya karena banyak sekali teman-teman defable yang punya kemampuan luar biasa tapi karena selalu disembunyikan dianggap taib dianggap tidak mampu akhirnya kelebihan-kelebihan luar biasa yang mereka miliki itu tidak bisa digali dan dikembangkan dan akhirnya sebagai sebuah bangsa kita kehilangan banyak sekali potensi dari stigma-stigma yang melemahkan teman-teman defable ini saya bacakan beberapa komentar dan pertanyaan dari kolom chat dari Pak Talib ICJ Makassar penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak-anak khusus teman-teman defable di tingkat aparat penegak hukum baik di kepolisian ataupun di polsek belum ada komunikasi dan koordinasi langsung dari pihak kepolisian ke organisasi disabilitas atau sebaliknya untuk kebutuhan pendampingan kasus sehingga dalam memberikan keterangan kepolisian masih sulit dalam menuntaskan kasus teman-teman disabilitas ya betul sekali saya rasa memang penting peran-peran dari teman-teman organisasi disabilitas untuk menjangkau kepolisian sehingga teman-teman defable yang sedang mengalami kasus atau harus berurusan dengan polisi dapat didampingi akan lebih strategis jika RAD ini diintegrasikan dengan RAD Kabupaten Kota Layak anak kembali lagi Kak Ishak Salim ya tadi interseksionalitas interkoneksitas karena mengingat pendamping teksos anak masih perlu memperkuat perspektif disabilitasnya betul sekali menarik perspektif yang diulas Kak Ishak nampaknya isu ini perlu juga dibawah kerana pemerintah desa perlu ada kebijakan desa untuk upaya-upaya pencegahan dan kelangganan betul sekali saya jadi teringat Kak Ishak bolehkah informasikan ke teman-teman peserta pada sore hari ini sumber-sumber informasi mengenai disabilitas yang terlaluan juga mungkin Kak Sarif dulu deh sumber-sumber informasi kalau teman-teman non-lifable yang ingin mengetahui lebih banyak tentang disabilitas itu bisa kemana saja kalau sumber-sumber informasi mulai ada banyak kalau dari website misalnya misalnya ada media ekspedisi di fabel wordpress.com itu kami biasa menyajikan informasi-informasi atau kegiatan kawan-kawan dan isu-isu disabilitas yang sedang in atau yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang viral kalau kalau berita itu ada solider.id kalau apa tapi yang yang paling bagus kalau mau langsung mau langsung tahu soal tulis ya pergi ke Suno jalan Suno itu ada Donat Melia disitu teman-teman tulis juga disitu teman-teman suka ngumpul kalau mau belajar bahasa isyarat bisa langsung kesana atau di tempatnya Ibu Faizia atau masih tinggal di jalan apa sekitar veterans itu atau ke teman-teman yang tadi saya sebut Forkasi Koas atau apalagi POAMS atau BCI Bipolar Care Indonesia kalau mau tahu soal kejiwaan atau masuk di grup-grup di Facebook itu juga banyak perbincangan dan isu-isu kesehatan mental salah satu yang selalu paling membludak pesertanya itu bisa ribuan dan mereka kadang menyampaikan keluhan lalu direspon banyak sekali oleh teman-temannya yang sudah pulih atau memberikan tips-tips jenis-jenis obat dan sebagainya kalau mau tahu soal apa melalui Youtube ada podcast-podcast juga yang disiarkan di Youtube itu juga banyak kalau mau belajar disitu ada beberapa teman yang jadi host untuk itu misalnya Blaine Menjek atau Johnny Yulianto itu mendiskusikan soal-soal hal itu thank you thank you kak Isha mungkin ada rekomendasi dari kak Sarif silahkan sebelum kesana tadi menarik beberapa respon di kolom chat ada banyak sebenarnya dan saya ingin merasa email responnya terkait dengan isu kekerasan seksual tadi ada respon itu soalnya di di perdik juga kita ada divisi yang menangani itu dan kemarin sempat berkoordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum terkait dengan isu itu dan kita juga sering bekerjasama dengan LBH Makassar yang mungkin punya banyak pengalaman mendatangi kasus berhadapan dengan hukum di perdik ada divisinya itu dan baru-baru ini kami launching buku mengenai pengalaman perdik di dalam mendampingi kasus berhadapan dengan hukum mungkin itu nanti juga bukunya bisa kami share ke teman-teman di Makassar kemudian kalau untuk isu desa sebenarnya sudah banyak juga lembaga di Indonesia yang membawa isu disabilitas ke desa perdik sendiri pernah dan masih mendampingi salah satu desa di Kabupaten Bulukumba desa Kambunu di dalam pendampingan desa inklusi dimana mereka sudah menyedia pernah membangun fasilitas posiando yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda ataupun ketika mereka misalnya menyediakan guiding block di bekat kantor desa jadi sudah ada sebenarnya inisiatif inisiatif itu atau mungkin di ASMIP juga pernah mendampingi salah satu desa dimana mereka juga memasukkan isu disabilitas di situ jadi sebenarnya inisiatif positif itu sudah ada tinggal kemudian bagaimana kita yang mungkin bekerja di isu-isu lain seperti yang disampaikan tadi kak Isak koneksi antar berbagai isu yang kemudian bisa kita ikutkan isu disabilitas di situ kalau mengenai sumber informasi rasa sudah banyak juga tadi yang disampaikan oleh kak Isak banyak juga diskusi-diskusi seperti ini yang dilakukan termasuk oleh Perdik kami biasa ada diskusi bulanan sebelum pandemi itu biasanya dilakukan secara offline tapi belakangan kami lakukan itu secara online di zoom jadi banyak sebenarnya tempat-tempat dimana kita bisa memperoleh informasi terkait dengan disabilitas selain dari yang sudah disebutkan tadi mungkin itu kak keren keren thank you banyak informasinya banyak sekali ragam disabilitas yang bisa kita perbincangkan dalam waktu yang sangat singkat di Islandia itu ada kebijakan Zero Down Syndrome wah keren gimana jadi itu kebijakan yang dikeluarkan atau banyak dipikirkan oleh kalangan medik yang kita sebut atau yang disebut sebagai kaum eugenics kaum eugenics itu adalah para medis yang sangat percaya pada kemampuan pengetahuan kedokteran teknologi kedokteran untuk mengatasi lahirnya anak-anak dengan Down Syndrome coba bayangkan kalau para medis kita berpikir seperti itu bagaimana tingkat perdebatan yang muncul di masyarakat mungkin disana disana juga ada perdebatan yang sangat keras antara kaum agamawan misalnya atau aktivis sosial untuk menentang kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut bisa memberikan menyampaikan kepada ibu hamil ketika deteksi ini mengatakan oh ini ada potensi Down Syndrome Anda menggugurkan atau tidak kalau menggugurkan begini bisa kalau tidak Anda akan tetap memiliki anak dengan Down Syndrome dan yang akan terjadi adalah seperti yang Ibu Fitri bilang banyak kendala dan hambatan nah tetapi perdebatan moralnya adalah nah makanya ada juga moral model of disability pendekatan moral disabilitas pendekatan moralnya adalah bahwa manusia dan apa itu misalnya diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi seperti itu bukan berarti bencana misalnya tapi ada hal-hal yang bisa dipetik tapi setelah melewati masa perawatan masa pencarian pengetahuan dan seterusnya sampai akhirnya menemukan formula yang benar-benar oh begini caranya hidup dengan anak Down Syndrome atau anak autis begini menjadi orang tua begini menjadi ibu begini menjadi ayah begini menjadi anggota keluarga yang lain untuk anak-anak Down Syndrome nah mungkin di Indonesia belum begitu kuat kaum eugenicsnya tapi ada potensi untuk itu ada potensi untuk itu jadi tapi itu akan tetap mengundang perdebatan nah dalam perdebatan perdebatan itulah sebenarnya pendekatan-pendekatan bisa menjadi lebih maju jadi kalau counter terhadap medik pendekatannya misalnya sosial atau membuat rumah-rumah perawatan atau rumah-rumah belajar dan seterusnya dan seterusnya itu bisa berkembang jadi pendekatan sosial pendekatan sosial untuk anak otis berkembang dan akhirnya banyak tips-tips atau formula-formula pendidikan atau diet makanan atau apa seni dan daya dan seterusnya itu bisa berkembang nah iklim atau enabling environment seperti itu yang harus kita betul-betul ciptakan atau bangun jadi dialog-dialog seperti itu harus terus digiatkan bahwa ada satu pengetahuan mendominasi pengetahuan lain ya itu konsekuensi lah karena Foucault bilang knowledge is power atau power is knowledge jadi siapa yang menguasai pengetahuan dia bisa menguasai politik misalnya nah kalau sekarang medik melalui WHO sebagai institusi internasional kemudian rumah-rumah sakit tenaga-tenaga medis profesionalis dan semua mendominasi pengetahuan itu maka ya mari kita counter dengan para ahli lain ahli sosial ahli tropologi ahli pembangunan masyarakat dan seterusnya agar yang dominan atau yang sangat mendominasi ini bisa merusak yang lain misalnya begini cara perspektif medik yang merugikan Tuli adalah kalau Tuli mau bikin SIM itu disuruh bikin surat keterangan sehat oke akhirnya pergi ke puskesmas bikin surat keterangan sehat dokter bilang kamu sakit karena Tuli akhirnya tidak bisa bikin SIM nah itu pengetahuan medik yang terlalu mendominasi urusan sosial dan dipakai untuk merugikan difabel dan berapa orang mau melamar kerja harus menggunakan keterangan sehat jasmani dan rohani dan berapa orang dengan orang dengan kegangguan kejiwaan harus menyembunyikan hal itu dan menyatakan diri sehat-sehat saja demi agar dia bisa diterima kerja agar dia bisa tidak dipecat nah itu kan berarti pengetahuan ini sudah mengganggu nah itu harus dilawan terus bagaimana kawan-kawan kalau mau ke bandara harus mendatangani inform konsen bahwa kamu sedang sakit memaksakan diri berpergian dan kalau terjadi apa-apa kamu tidak akan dapat santunan itu harus tanda tangan kamu dilihat berkursi roda kamu dilihat tidak melihat kamu dilihat pakai krek itu semua dianggap sakit semua padahal orang berkursi roda bisa jadi sakitnya itu waktu dia kecil pada saat polio pada saat sembuh dari polio konsekuensinya adalah dia harus pakai kursi roda tapi tidak sakit lagi cuman karena cara berpikir medik sampai mengurusi hal itu akhirnya harus tanda tangan itu itu semua yang sedang harus dilawan terus dengan pengetahuan-pengetahuan tanding pengetahuan-pengetahuan baru begitu mungkin teman-teman Perdik di masa depan punya rencana khusus untuk mengembangkan divisi bagi anak-anak remaja untuk menjangkau teman-teman remaja yang berkebutuhan khusus silahkan siapa tahu ada rencana ke depan atau mungkin bisa sharing sedikit karena dua narasumber kita ini dari Perdik apa saja kegiatan Perdik yang bisa menjangkau anak-anak remaja yang berkebutuhan khusus sebenarnya ada banyak kegiatan cuman mungkin tidak bisa menjangkau semua orang jadi program yang pernah dijalankan Perdik itu yang menjangkau teman-teman yang lain adalah kami pernah melakukan yang namanya social justice youth camp dimana kita membagikan tentang isu keberagaman ataupun keadilan sosial yang berperspektif disabilitas ke anak-anak remaja dan itu sistemnya inklusif Perdik ketika membuat kegiatan itu tidak tidak eksklusif ke kawan-kawan disabilitas saja difabel saja tetapi sedapat mungkin kami melibatkan mereka yang non-difabel karena kami merasa bahwa dari proses itulah kemudian teman-teman disabilitas difabel bisa belajar bisa meningkatkan kepercayaan dirinya berinteraksi dengan mereka yang non-difabel dan sebaliknya juga bagi mereka yang non-difabel itu akan terbiasa dan akhirnya akan tahu bagaimana berinteraksi dengan difabel dalam kegiatan kemarin malah yang social justice youth camp itu kita lebih banyak melibatkan teman-teman yang non-difabel dalam kegiatannya jadi ada proses belajar yang menarik disitu dan mungkin juga banyak lembaga-lembaga lain yang sudah melakukan hal yang sama ya cuman mungkin masih perlu dilakukan mungkin di banyak tempat kemarin itu saya berkunjung ke Bukit Tinggi bertemu dengan seorang aktivis senior disabilitas dan dia mendirikan PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan mayoritas yang menjadi yang belajar disitu adalah non-difabel dan mereka bisa mengenali juga tentang isu disabilitas jadi di Perdik tentu saja kami melakukan itu tetapi mungkin ini perlu dilakukan juga oleh pihak-pihak yang lain karena kalau Perdik kan biasanya hanya bisa di Makassar saja ataupun di daerah-daerah tertentu yang menjadi lokasi kegiatan kami tetapi kalau misalnya teman-teman dari organisasi lain yang melakukan itu kemudian mungkin butuh bantuan atau konsultasi dari Perdik Perdik tentu saja bisa mensupport hal-hal yang seperti itu baik-baik sekarang bolehkah dibantu bagaimana kalau ada teman-teman yang ingin mengontak Perdik ada siapa kita bisa menghubungi ada nomor kontak atau alamat email yang bisa dibagi ke peserta inspirasi bakti berbinar pada siang hari ini Kak Sarif ya kalau Perdik kami punya sosmed ada Facebook ada Instagram at Perdik Official kalau Instagram kalau di Facebook itu Perdik Sulsel kemudian kami juga punya email di perdiksulsel at gmail.com kita juga bisa mengirim email ke sana atau bisa juga berkunjung ke kantor kantor Perdik kalau sudah tidak pandemi kalau sekundi sudah lebih memungkinkan itu saat ini di kompleks Geraha Alia di dekat Masjid Tua Katangka baiklah tampaknya kita tiba pada penghujung acara kita pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita pada Pak Syarif Ramadan kepada Pak Ishak Salim terima kasih banyak sudah berbagi waktu dan berbagi inspirasi serta berbagi pengetahuan dengan teman-teman peserta inspirasi bakti berbinar di ruang virtual kita pada sore hari ini juga terima kasih banyak kepada Kak Isti Kak Tio yang sudah membantu kita menerjemahkan dan membantu teman-teman tuli menerjemahkan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini sehingga semuanya juga bisa mengikuti dan menyimat perbincangan kita Bapak Ibu peserta inspirasi bakti berbinar pada sore hari ini manusia memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda namun walaupun berbeda-beda penampakannya setiap orang tanpa terkecuali memiliki keagungan insani keagungan insani inilah yang perlu kita bangkitkan perlu kita kembangkan jangan kita sembunyikan karena dibalik tubuh yang rapuh ini yang mungkin tidak sempurna keagungan insani inilah yang akan membentuk masa depan kita yang akan menjadikan kehidupan kita semua sebagai makhluk yang saling terkoneksi di bumi ini lebih baik terima kasih banyak sudah menyimat perbincangan kita pada sore hari ini terima kasih banyak kepada IUPJ2 yang sudah mendukung inspirasi bakti berbinar sehingga acara ini pun dapat terlaksana dengan baik terima kasih kawan-kawan ICJ teman-teman peserta yang hadir sore hari ini dan telah memberikan banyak sekali masukan memberikan banyak pertanyaan dan juga komentar-komentar di kolom chat maupun secara langsung semoga acara ini bermanfaat dan saya akhiri acara ini dengan mengucapkan terima kasih syukur Alhamdulillah dan selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati